Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih kepada rekan-rekan pers yang dengan sabar menunggu dari jam sore tadi, proses pengerjaan. Mohon maaf agak lama, sampai sekarang jam berapa ini? Jam jam 11. Jadi saya update cerita tentang penanganan kandus koni pada hari ini, sebaiknya diketahui hari sore, dua bersangka menyerahkan diri setelah sebelumnya kita panggil dengan patut selama tiga kali dengan berbagai macam kawasan, tapi alhamdulillah hari sore jam bersangkutan menyerahkan diri datang sendiri ke kantor ini. Selanjutnya, kemudian tim penyidik segera melakukan periksaan sebagai tersangka dan selanjutnya kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan dengan dua alasan, yaitu alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif, sebagaimana kita ketahui, kita menguatkan persangkutan sudah tiga kali, kita panggil secara patut, lagi tidak datang, sehingga secara menyerahkan subjektif, kita mengikuti satu penahanan, kemudian alasan objektif tidak didana yang disangkutan dengan kepada kesangkutan di saat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, berhitung setiap tanggal 20 hari hari ini sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, tempat dihukumkan kelas kelahan malam teraya, kelahan tengah, kelahan berita begini malam ini. Betulnya pasca penahanan ini ada lagi diisat, dikitnya lagi, ya, pinjatualnya nanti diinformasikan kepada orang-orang, 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 orang-orang. Siapa yang diperiksa pas selanjutnya, Pak? Itu saksi barangkali nanti, kalau belum ya, belum ada. Pak, status DPO yang sudah ditetapkan oleh, status DPO-nya gimana Pak, apa, dicabut? Ya, otomatis. Otomatis, ya. Otomatis.